Suasana Doble O Sorong, Papua Barat pada selasa 25 Januari 2022 pagi tadi sudah mulai kondusif. Pasca dua kelompok masyarakat saling serang. Pada Senin malam, masa yang emosi membakar satu tempat hiburan malam Doble O dan mobil. Akibat bentrok dua warga di kota Sorong, Papua Barat, sebanyak 19 orang tewas. Satu orang tewas akibat dibacok dan 18 lainnya tewas terbakar. Belasan orang tersebut meninggal akibat terjebak dalam tempat karaoke Doble O Sorong yang dibakar oleh masa bertikai. Sebuah mobil yang terparkir di depan Doble O juga tampak hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua Barat, korban terjebak dalam karaoke Doble O saat kejadian pecah. Dukas kepolisian langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan membubarkan masa. Saat kejadian beberapa kali terdengar tembakan peringatan dari aparat keamanan untuk melerai kedua kubu yang bertikai. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur, aparat keamanan berhasil menguasai keadaan. Aparat keamanan masih terus melakukan upaya evakuasi jenazah di dalam gedung THMOO. Hingga kini pelerai Sorong kota di backup Brimbon Denbe pelopor Sorong masih bersiaga di lokasi kejadian untuk menghindari bentrokan susulan. Sedangkan arus lalu lintas di lokasi kejadian kembali normal, namun hanya dibuka satu jalur karena masih terdapat puing-puing kendaraan yang dibakar masa masih berserahkan di jalan. Namun sejumlah pekerja THMOO kota Sorong, Papua Barat dikabarkan memilih mengungsi ke tempat lain pada selasa pagi tadi. Langkah ini dilakukan pasca insiden saling serang antar dua kelompok warga di Sorong yang berujung pada pembakaran DOble O dan jatuhnya korban jiwa. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo menuturkan, Polda Papua Barat bersama Polres Sorong telah meredam bentrokan antara kedua kelompok itu. Polri pun masih mendalami penyebab bentrokan tersusul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!